Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi kritikan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut penanaman jagung dalam program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan tengah menggunakan polybag. Sebelumnya, Mahfud juga meninggung soal program lumbung pangan nasional itu yang seharusnya ditanamkan singkong malah panen jagung. Hal itu disampaikan Mahfud dalam akun Twitter atau ex-miliknya Moh Mahfud usai debat keempat Pilpres 2024, Senin 22 Januari 2024. Nusron meminta agar Mahfud melihat sendiri hasil program Food Estate di Kalimantan tengah itu sehingga apa yang diucapkan tidak menyesatkan. Saya gak mau mengatakan keliru atau apa namanya maupun salah atau benar itu usahanya Pak Mahfud dan Pak Pilpres. Ini video ini baru diambil, sebentar-sebentar. Food, berapa lama video tadi diambil? 2 mingguan lalu ya? Yang ketelak tadi, Pak. Ini tanggal berapa? 2 mingguan. Awal Januari? Diambil pada awal Januari. Video tadi, ini tanaman kekinian. Sehingga, ya begitu hasilnya. Tapi memang ini butuh waktu yang sangat panjang untuk Food Estate. Sehingga lebih baik, kami menyarankan sama Pak Mahfud, supaya tidak menyesatkan, karena Pak Mahfud itu orang NPU harus tabayu dulu. Tabayu terus didatangin ke sana melihat dengan video seperti ini. Kan begitu kan? Kalau Pak Mahfud semalam ngutip ayat, saya ngutip ayat, Inja Afasikum Binabain, Fatabayu. Daripada Pak Mahfud sesaat, karena mendapatkan informasi dan masukannya yang gak benar, sebaiknya Fatabayu itu dicek, klarifikasi ke sana. Yang nanti tak kirimin videonya beliau lagi. Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Jiwandono mengeklaim bahwa program Food Estate yang salah satunya merupakan program dari Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kalimantan tengah tidak gagal. Beberapa waktu lalu ada narasi juga yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal ini sekarang ditanam jagung untuk menutupkan kegagalan singkong. Tidak. Memang rencananya proses ini memang memakan waktu, karena memang perlu juga dievaluasi tanah geologis yang ada di Gunung Mas tersebut. Di mana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formula-formula yang tepat untuk mewujudkan tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam. Perlu dilakukan treatment-treatment khusus untuk mengisi topsoil yang ada di lahan Gunung Mas tersebut. Sehingga sekarang sudah tertanam, kemarin uji coba pilot project ditargetkan 10 hektare. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah. Tapi sekali lagi saya ulangi, per hari ini itu dadah 5 hektare singkong dan 8 hektare jagung. Di mana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya adalah singkong kira-kira 20 ton per hektare. Ini cukup besar, cukup baik. Dan jagung sekitar 6 ton per hektare untuk pipil keringnya. Jangan lupa subscribe ya!